Oh my! Yang bandel memang harus dibungkus biar gak mengganggu. Ngomongin soal bungkus, Maya punya informasi tentang daun pisang. Iya, daun pisang. Daun yang sering banget dipakai untuk membungkus makanan. Sering dipandang remeh, daun pisang bisa mendatangkan cuan. Oh my! OMG! Sepanjang mata memandang, kebun pisangnya gak habis-habis. Gak hanya pisangnya, daun pisangnya juga ternyata cuan banget. Sekali panen bisa dapet cuan sampai 1 juta rupiah. Wih, enak betul. Kecamatan Tanjung Sari, Bogor emang terkenal dengan perkebunan daun pisangnya. Untuk menghasilkan cuan yang terus mengalir, minimal setiap petani memiliki kebun seluas 60 meter. Kalau digabung-gabung, pengiriman daun pisang dari desa ini bisa mencapai 50 losbuk sehari. OMG! Pantes dinamain sebagai desa daun pisang ya. Untuk nanemnya emang lama, sekitar 6 bulan. Tapi nantinya daun pisang bisa dipanen selama 2 minggu sekali. Nah, saya kan orang awam ya. Jadi menurut saya sih ini masih bagus. Cuman kata bapaknya udah jelek ya. Apa-apa yang bikin ini jelek dibanding yang bapak ambil? Kalau yang dibanding saya yang ambil ini. Ukurannya jauh ya? Ukurannya jauh. Ini lebih kecil. Pertama, lebih kecil ya. Yang gak kepake lah benar-benar gak kepake. Buat bungkus apa aja gak bisa. Jelek ya nanti makanannya. Daun pisangnya gak kaleng-kaleng. Harus daun pisang batu. Karena rasanya tidak pahit dan pas dibakar malah memberikan wangian. Oh cuman boleh 2 pangkal soalnya ya. Kalau misalnya itu kenapa sih gak boleh dihabisin Pak? Kalau dihabisin ntar pohonnya mati. Oh gak boleh? Oh gak bisa tunggu lagi ya? Iya. Iya, tadi aku lupa mau ngabisin terus. Untung Bapak jangan. Ternyata gak boleh dipanen semua nih. Harus disisain 1-2 pelepah. Nanti 2 minggu lagi juga tumbuh kok. Apalagi kalau musim hujan bisa lebih cepet. Sementara kalau musim kering butuh waktu kurang lebih 1 bulan tuh. Belum selesai sampai disitu. Sekarang kita lanjut memisahkan daun dengan batangnya. Itu ketebelan. Ketebelan ya? Oke oke oke. Megang pisangnya kalau bisa kayak gini. Kayak gini. Nah. Dimasuk ke sini. Set. Nah terus. Nah. Aduh. Iya, iya, iya. Sebelah lagi. Lop, lop, lop. Sebelah lagi. Gak apa-apa ini bisa dipakai. Masih bisa ya? Bisa. Alhamdulillah. Ketebelan ya tapi. Udah gak apa-apa. Gak apa-apa ya? Biarin. Nah kalau dari bawah kan lebih. Nah. Bagus. Ya putus-putus baru dimujidikin. Udah bagus. Udah. Potongan yang bagus kayak gini. Kayak gini ya? Ya udah bener ya? Udah bener. Setelah dipisahin batang dan daunnya, daun-daunnya dilipat dan dimasukin ke karung. Untuk dikirim ke pengepul. Nah, tapi batangnya buat apa ya? Ininya kan nanti udah gak kepake kan? Iya, gak kepake. Itu kan nanti diapain dong ininya? Ya dibuang. Nanti lama-kelamaan kan jadi busuk. Itu buat pupuknya aja. Oh bisa jadi pupuk di sini? Iya. Biasanya para petani jual ke pengepul seharga 4-5 ribu per pelepah. Satu pelepah itu dua daun. Dalam sehari, satu petani bisa ngirim 300-400 pelepah. Perharinya bisa ada belasan petani yang ngirim. Wah, banyak banget ya. Sampai di tempat pengepul, daun-daunnya disortir dulu nih. Yang mana yang masih bagus dan yang mana yang udah kurang gak bagus. Perbedaannya emang terlihat banget melalui warna dan juga urat si daun. Eh, tapi kok saya liat ada yang ngambilin daun-daun pisang yang kualitasnya buruk ya. Kira-kira buat apa ya? Puntun Kak, ini kan daunnya udah gak kepake. Ini diambil buat apa, Kak? Buat apa ini? Buat sapi. Oh, buat sapi. Bisa emang buat dimakan? Iya, dimakan sapi. Oh, dimakan sapi. Jadi sekilas info aja daun-daun pisang yang kualitasnya.